Intro Pajamuncul isu ijazah palsu Jokowi, Dr. Tifauzia Tiasuma membandingkan foto wisuda Jokowi dengan foto terbaru saat menjadi presiden di akun media sosialnya Ia menyebut kedua foto itu sangat berbeda dan menuliskan keduanya merupakan orang yang berbeda Namun kini Dr. Tifa menjadi sorotan karena perguruan tinggi yang disebut memberikan gelar dokter untuknya tak mau mengakui Sekolah Tinggi Filsafat Drierkara membantah Tifauzia merupakan dokter dari perguruan tinggi yang berada di Jakarta Pusat tersebut Dalam keterangan yang didapatkan dari Rilil Sekolah Tinggi Filsafat Drierkara menyatakan Dr. Tifa memang sempat mengambil program dokter di perguruan tinggi tersebut Namun tak sampai selesai Diketahui nama Tifa banyak dikenal oleh publik lantaran sering menyuarakan berbagai kasus termasuk pembunuhan Brigadir J Terbaru ia membandingkan foto wisuda Jokowi sebagai sarjana di Universitas Gajah Mada dengan foto terbaru saat menjadi presiden Tifa menyebut kedua foto itu sangat berbeda Bahkan ia mengatakan orang yang ada dalam dua foto itu adalah orang yang berbeda Tifa menambahkan yang berada dalam foto wisuda tersebut bukanlah Jokowi Dikabarkan sebelumnya Jokowi digugat karena disebut menggunakan ijazah palsu saat mendaftarkan diri menjadi presiden Namun isu tersebut dibantah oleh pihak UGM Rektor UGM Ova Emilia menjelaskan Jokowi dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 Sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pihak UGM Jokowi di baterai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton